Intro Oi NPC Hari ini gue sebagai MC Di dunia yang jenrenya Slice of life, romance, schoolgirl Comedy, thriller, action Dan hentai ini Pengen ngomongin kalo hero-hero Yang suka banget dimainin sama NPC-NPC tier surga ini Itu udah pensi cuy dari tier ini Doi udah lulus Udah gak dibully, udah gak dikatain Hero epic-epic lagi sekarang Tandanya lulus apa Antot? Pertama di high rank Ini hero kepake cuy Ini gue serius ya Hanzo ini sekarang udah masuk hero-hero tier high cuy Bukan hero-hero tier ecek-ecek Para penjoki, penjoko Itu juga pake Hanzo cuy sekarang Dari season lalu malah Lu tau kan yang meta chiki-chiki itu Itu kan season lalu OP mampus tuh cuy Dan Hanzo dipakein meta itu enak parah tuh Sampai sekarang walaupun meta chikinya udah jarang dipake Tapi Hanzonya masih sering dipake cuy Dan gak cuma di high tier doang malah Di MPL Hanzo kayak suka dipik ya kan sekarang Lumayan sering dipik lah Di MPL Indo, MPL Brazil, Malay, Argentina Nero udah lumayan sering dipik lah Maksudnya walaupun WR-nya minus ya Kayak kelakuan penonton video ini Tapi ya ini hero hitungannya masih suka dipik ya kan Suka diambil lah sama coach-coach MPL Gak kayak sekali dua kali abis itu udahan kagak cuy Lumayan sering nih hero Dan suka di band juga kadang-kadang So ya otomatis kalo kepake di tier atas Kepake di MPL juga Ini hero meta dong Kedua dia juga udah mulai jarang dipik nih Sama NPC-NPC tier surga ini Gue gak tau kenapa sih Apa gara-gara usur-user Hanzonya udah pada naik ya cuy Mereka udah pada naik Jadi player Hanzo di epic udah gak ada kali ya Tapi gak tau sih Tapi serius udah di tier-tier surga ini Metanya emang udah berubah cuy Hanzo udah gak meta lagi disini nih Dan lu tau sendiri lah yang meta tuh ya Udah jelas The King The Lord The Majesty Sober Rome Dan The Queen and The Princess Nanak gajah Roam Jadi ya dari dua poin tadi aja Kayaknya udah mewakili ya cuy Hero ini udah lulus dari tier surga itu So ya udah gue pake lah Kemarin ngepus tipis-tipis ya kan hero ini Abis riset dan Mulus dong pastinya cuy Wind streak Udah lama banget kayaknya gue gak ngerasain kalah Apalah itu abis wind streak terbitah lustrik Gak ada gak ada Apa itu drug system ya elah Gak ada gak ada Intinya ya gue ampe mythic ya Lo liat tadilah full win ya kan Pake hero ini dan Yaudah inti di video ini adalah Kenapa hero ini bisa meta ya kan Padahal ini hero di apa-apain juga kagak Di buff kagak Di nerf kagak Boro-boro di revamp ya kan Gak ada cuy Hero ini sama-sama buy Dari dulu ampe sekarang Dia masih hero assassin yang low mechanic Dan gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Dan Gitu-gitu aja Cuma disini gue udah catat singkat ya Jadi Gak usah kelamaan lah Lagian lagi bulan puasa juga ya Dan lo lagi puasa juga Kayaknya Jadi Yaudah Pertama udah jelas-jelas Hero ini kenapa meta adalah Hero ini adalah assassin Yang farmingnya paling mandiri Nah Ngomong-ngomong soal assassin ya Yang farmingnya bisa kenceng banget Tanpa embel-embel emblem Jungle emblem Sahwe gitu Ya cuma hero ini cuy Ini hero tuh bener-bener Kenceng parah Hero ngepet Hero yang dapet doingnya Kenceng banget Naik levelnya juga kenceng Dan jungler musuh Padahal levelnya ketinggalan jauh Tuh lu bisa liat Martit level 11 Gue udah 14 Kenceng parah ini hero cuy Urusan farming gak usah ditanya ya kan Dan ini gak pake backingan emblem jungle Kagak ya Ini pure emang dasarnya Hero ini gak jelas sih cuy Dari skillnya yang bisa makan jungle Bisa clear minion cepet Dari cooldown skillnya juga gak ngotak cepetnya Ini bener-bener hero ini emang Didesain skillnya jadi jungler pesugihan sih Kalau lu pake hero ini Biasanya duit lu Atau level lu Mau lu di posisi menang Kayak posisi kalah Kayak biasanya tetep aman cuy Tetep stabil Kayak kalau lagi di posisi menang Lu bisa ambil jungle-jungle musuh ya kan Bikin musuhnya tambah melarat Pake skill-skill ngepet lu Kalau lu lagi posisi kalah Lu bisa ambil-ambil jungle dengan cepet juga Atau kalaupun jungle lu ditongkrongin nama musuh Lu masih bisa dapet duit Sisa-sisa duit dari minion-minion ya kan Lu tinggal lu ulti Ambil-ambil minion-minion sisa itu Dan hero lu tetep aman Lu gak bakal digang Karena lu di dalam turret juga dong Jadi kalau lu mau cari jungler yang farmingnya mandiri Dan kenceng parah Ya hero ini Tadinya sebelum gue spam hero ini Gue juga masih mikir kayak Kadang gue udah farming kenceng-kenceng kok Jungler gue tetep miskin ya Padahal gue udah dateng ke lobby-lobby hotel Abis itu pesen kopi 80 ribu gitu Masih miskin-miskin ba itu Sampai akhirnya Gue tau cuy Ternyata Betul Mindset Ternyata buat jadi kaya Cukup pake Hanzo cuy Jadi pake lah Hanzo Dan mungkin buat dulu pada yang baru main Hanzo Terus gak ngerti cara rotasinya Biar cepet kaya tuh kayak gimana Sebenernya gak ada rotasi-rotasi yang pasti sih cuy Tapi kalau gue gampangnya ya Biar efektif dan ngambil semua jungle di awal-awal Awal-awal pas baru gamenya mulai Lu liat dulu tuh cuy Posisi callnya ada dimana tuh Kalau callnya di atas kayak gini misalnya Lu bisa start buff merah dulu Lu ambil skill 1 Lu pukul 5 kali buff merahnya Abis itu lu makan Abis itu lu langsung tuh jalan ke buff biru Lu pukul buff biru-birunya Lu pakein skill 2 sama basic attack Amma lu retry juga sekalian Dan ntar pas call yang dikali itu muncul Skill 1 lu pas banget tuh Udah nyala lagi Dan stack lu udah pasti full ya kan Karena lu udah gebukin buff biru tadi Jadi lu tinggal makan tuh callnya Nah Kayak gini konteks callnya tuh udah pasti Lu bakal dapet cuy Dan kalau udah makan call kayak gini Lu udah unggul 1 jungle dong Daripada musuh lu Ya kan Nah kalau udah kayak gitu Biasanya menit 1-20an Lu udah level 4 tuh cuy Lebih cepet lah dibanding Jungle musuh lu Itu kalau callnya di atas ya Sekarang kalau callnya di bawah nih Yaudah lu tinggal lakuin kebalikannya cuy Lu buff biru dulu Pas buff birunya muncul Lu pukulin yang anaknya Jangan bapaknya ya Gak usah lu pukulin bapaknya Karena bapaknya bakal lu makan kan Nah gitu tuh Jadi lu pukulin anaknya Biar dua-duanya mati cepet Abis itu langsung tuh Lu ke bawah ambil beruang yang ini Lu pukul-pukul basic attack Pake skill 2 ya kan Sama kayak tadi Dan pas callnya muncul Lu bisa liat lagi Skill 1 lu udah ada lagi Kelar cooldownnya Tinggal lu makan Pandah tuh callnya Tinggal lu Tinggal lu makan Ayelah So asik banget adit Nah udah makan Langsung kemerah Ambil merahnya Ambil jungle lagi Yang ini Dan di menit ini Menit 1.20an Lu udah level 4 tuh cuy Lebih cepet lah Dibanding jungler musuh lu Yang biasanya Jungle-jungler lain tuh Level 4 ya menit 1.30an 1.40an Sampai 1.50an Juga ada cuy Tapi emang Hanzo ini emang gak jelas Dan dengan lu udah level 4 Lebih cepet Lu bisa pake ulti lu Buat ngegang ya kan Karena Hanzo yang ngegangnya Pake ulti Ya kali Hanzo ngegang Gak pake ulti Masa funny lu udah darat Hanzo lu darat juga Dan kalo udah menang level kayak gini Ntar biasanya Pas turtle Kalo lu ngejungle terus Atau lu ngegang terus Dapet kill Ntar lu udah level 5 duluan Dibanding jungler musuh Biasanya Jadi buat adu retri Atau kalo mau war pun Lu bakal lebih pede lah Jadi gitu Intinya Hanzo ini Kenceng Gampang Farmingnya Dan mandiri parah Dan jungler kayak gitu kan Yang dibutuin sekarang Jungler yang mandiri Gak manja Biar tank lu fokus Jaga mm aja Udah Kedua yang bikin Hanzo ini Masuk meta Padahal gak diapa-apain Adalah Simple cuy Karena hero ini Anti meta itu sendiri Hanzo nih Ini counter meta yang lu mainin sekarang cuy Sekarang tapi ya gak tau Ntar meta kedepannya kayak gimana Tapi buat sekarang yang kayak lu tau Metanya masih pake Jungler-jungler tanknya kan Mage-nya juga masih pake Mage high ground Dan kadang rompernya pake Estes-estesan Nah Hanzo ini Bisa banget buat nge-counter Semua meta ini Counter tank jungler Ya Nge-counter Karena Hanzo gak bisa disentuh cuy Ampe jungler-jungler tank Jungler-jungler fighter Yang jalan kaki itu Yalah Hanzo Kalo lagi war Tinggal jadi kecoa terbang ya kan Badan aslinya ditinggal Aman Gak kesentuh Apalagi di dalam turret Kayak gini Udah Tiba-tiba double kill Triple kill Dan Gak kesentuh cuy Kalaupun musuh maksa banget Mau nyentuh lu Itu gak harus effort banget Harus jalan jauh-jauh Ke badan lu Sedangkan lu bisa main-mainin tuh Lu tinggal pindah Bayangan lu yang di depan Dan Ya udah keliatan bego kan Jungler-jungler tank gitu Ya ilah Dan biasanya pun Kalo temen lu ngerti ya Pas lu pake Hanzo Terus lu ulti Terus lu sibuk di depan G gitu Kalo musuhnya ngedeket ke lu Temen-temen lu Biasanya nge-over lu ya kan Kayak gini Hero gua dilindungi Kalo temen lu ngerti Terus Damage Hanzo Keteng-teng Jungler itu gak sakit cuy Gak kira build Ngocok ini ya kan Tiga build ini Yang bikin Hanzo meta Walaupun dianggurin muntun cuy Sebenernya Karena ya Tiga item ini cocok banget Sama Hanzo Ini tiga item kan Bakal ketrigger Kalo lu basic attack ya kan cuy Dan skill 2 Hanzo Pas terbang Itu juga kehitungnya Basic attack Jadi efek tiga item ini Nyala semua cuy Kalo lu pake skill 2 Slow-nya celuri Dapet Damage bocor DHS-nya dapet Stack golden stuff-nya juga dapet Jadi Enak banget Buat counter jungler tank Atau tank-tank roamer Kayak expilent tank Kayak apalah itu Terus kedua Hero ini tuh Counter hero high ground Hero-hero magia Atau hero-hero MM Yang suka berdiri di belakang Nah itu ke counter tuh Sama Hanzo Karena ya hero ini kan Emang assassin ya cuy Gampang banget Masuk belakang Dan masuk belakangnya ini Hero gampang banget Gak kayak assassin-assassin lain Yang kudu fasen-fasen Dan full adrenalin Dia mah Ya elah Tinggal terbang Skill 2 Skill 1 Udah bikin hero-hero high ground Itu panik cuy Dan ya kalo kayak gini kan Enak jadinya ya Lu kalo mau masuk high ground Tinggal cari hero high groundnya Lu bunuh duluan Dianya Dan kalo hero high ground itu Mati Gampang lu masuk high groundnya Minion lu bakal Susah di clear sama musuh Karena hero high groundnya Mati Ya kan Atau kalo lagi war Juga sebagai assassin Kan emang dasarnya Lu kudu nyari MM atau magia ya kan cuy Nah yaudah Lu bingung apa lagi Ini hero buat masuk belakang Itu gampang banget Lu tinggal cari posisi berak yang pas Lu ulti Terbang-terbang gak jelas Acak-acak belakangnya Kelar Yang ketiga Ini hero counter meta estes Yaelah Sama coy Kayak tadi Estes juga hero-nya Jalan kaki juga ya kan Yaudah Apa lagi yang lu pikirin Hero ini kalo lagi war Tinggal ke belakang Cari estesnya Gangguin doi Sekalian bunuh kalo bisa Kelar masalah Dan estes Gakali bisa nangkep lu Dan biasanya Kalo orang main estes gitu Kan udah sepaket tuh Ama jungler tank Atau fighter Terus sepaket lagi juga tuh Kadang sama hero high ground Kayak gini Udah pake estes Jungler tank Hero high ground Udah Hanzo lah Makanya biasanya lu Kalo mau main Hanzo Biar maksimal lu Liat dulu tuh Hero-hero lawan cuy Ada gak hero-hero Yang bisa nangkep lu Hero-hero yang bisa nangkep tuh Ya kayak assassin Kayak link haya Atau fighter-fighter Yang masuk belakang Kayak bapak-bapak ini Nah kalo ada musuh-musuh Yang kayak gitu Yang bisa masuk belakang Ya tinggal pinter-pinter Lunya aja sih Karena pastinya hero-hero itu Kan bakal nyari lu tuh Ngincer lu Makanya main Hanzo tuh Sebenernya gak ngandelin Mekanik-mekanik banget cuy Nih hero ngandelin makro banget Karena kalo lu mau ulti Tapi hero yang bisa masuk Ke belakang tuh Belum keliatan Itu harus mikir-mikir dulu Lu jadi ulti apa kagak Dan kalo lu ulti Kira-kira berak yang pas Posisinya dimana nih Jangan sampe posisi berak Lu ketauan cuy Karena malu juga ya kan Kalo ketauan Hero ini kayak yang lu tau Kalo sekali ketauan Gampang banget Digebukinnya Gue juga kadang Masih suka lupa cuy Ampah badan gue Saking enaknya di depan ya kan Jadi ya itu Tergantung jam terbang Dah kayaknya ya Makin lu sering pake hero ini Kayaknya lu bakal tau sendiri Dah kayaknya Tapi kalo misalkan Lu takut diincar Dan hero-hero musuh Emang banyak yang ngincar Kayak kaditot Kayak gini Atau amon Kayak gini Terus lu takut mati Ya Hanzo Teng Gak buruk-buruk juga Kayaknya Dengan Hanzo Teng Hero lu jadi susah diincar Susah mati Dan Ya walaupun Damage lu tipis-tipis Tapi ya masih bisa lah Buat ganggu MMAG musuh tipis-tipis Jadi Yaudah ya Itu aja sih Info yang bisa MC ini kasih tau Buat kalian Dan para NPC yang mungkin Masih stuck-stuck Di tier-tier NPC NPC itu juga Bangunlah NPC Angkat palamu Tegakan badanmu Karena buat jadi MC Yang kamu butuhkan adalah Ambisi Bukan imajinasi Anjay Hoorhoor